Intro Halo selamat pagi bagaimana kabar anda hari ini? Anda saat ini menyaksikan berita Banten bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan aktual untuk anda pagi hari ini. Dan berikut 3 berita utamanya. Senin siang, uang tunai senilai 950 juta rupiah ini diantar pihak bank dan perwakilan kejaksaan ke kantor kejari serang. Uang ratusan juta rupiah tersebut merupakan uang kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan bendungan daerah irigasi Cihara tahun 2016 di Dinas Sumberdaya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. Uang tersebut berasal dari terdakwa Cepi Savyuddin yang saat ini sudah mendekam di penjara. Cepi Savyuddin selaku pelaksana proyek divoni selima tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidar enam bulan penjara. Pihak pengadilan negeri serang juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Cepi Savyuddin yakni mengganti kerugian negara sebesar 2 miliar 839 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Serang Supardi mengatakan masih ada sisa uang kerugian negara yang belum dikembalikan oleh Cepi Savyuddin yakni sebesar 1 miliar 900 juta rupiah dari kasus bendungan Cihara tersebut. Uang ini sebagai pengembalian kerugian negara pada saat penyidikan kita sudah dapat penyurutan 100 dan kemarin kita dapat penyurutan kembali untuk 850 hingga totalnya 950 juta dan ini adalah sebagian pengembalian dari total kerugian negara 2 miliar 800 juta. Jadi masih ada sisa sekitar 1 miliar 900 jutaan lagi. Semoga ke depan kita masih bisa berusaha untuk mengembalikan kerugian negara ini sehingga akan lebih banyak lagi kerugian negara yang dikembalikan. Jika tidak bisa mengembalikan total kerugian negara hingga batas waktu yang ditentukan pihak Kejaksaan Negeri Serang akan menyita harta benda Cepi Savyuddin senilai sisa kerugian negara yang belum dikembalikan. Pihak Kejaksaan Negeri Serang langsung menyetorkan uang kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh terdakwa tersebut kekas negara. Ariel Maranus dan Oki Andrianto melaporkan dari Kota Serang, Banten.